Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my channel Hai hai semuanya Masya Allah kangen banget Ini nyapa kalian Udah lama banget ya Aku gak upload Nah sekarang Kali ini aku upload lagi Tapi kali ini aku lagi traveling Nah coba Siapa nih yang tau aku ini Ada dimana Atau udah ada yang tau ya Ini kira-kira aku ada dimana Tuh tuh ada tulisannya loh teman-teman Apa ya Itu tambahnya kayak ada Apa tulisannya tuh kayak Mickey Mouse gitu teman-teman Lucu deh ini bagus banget kotanya Dan ini aku kali pertama kesini Ke salah satu tempat wisatanya Dan coba tebak Ayo aku Mau kemana Nah itu lagi tulisannya teman-teman Kira-kira kalian kelihatan gak ya Karena posisinya aku udah di belakang Jadi Tulisannya gak begitu kelihatan teman-teman Ayo coba tebak Ayo aku lagi ada dimana nih Perjalanan kali ini sebenarnya Atau jalannya itu ada dua teman-teman Cuma yang pertama karena Banyak banget hambatannya Dan jalannya itu Jurang-jurang Jadi kita Langsung ke Bisata yang kedua Ayo coba tebak Ini udah mau nyampe loh teman-teman Ayo siapa yang tau nih Nah tuh parkirannya udah Gak kelihatan Nah Dimana ya Dimana ya Ayo siapa yang tau nih Dimana ya teman-teman Tapi kita parkir dulu ya teman-teman Ayo kalian pasti penasaran Parkir dulu ya teman-teman Nyata disini tuh gampang banget cari parkirannya Ayo udah jalan nih teman-teman Nah parkirannya tuh banyak banget Jadi kalian kalau kesini Kalian gak perlu khawatir Karena parkirannya dari kanan Kiri Sebelah mana aja itu banyak banget Jadi gak perlu khawatir Ke Apa ya Gak ada tempat untuk Kalian parkir kendaraan Disini banyak banget teman-teman Nah aku lagi ada di kampung Coklat teman-teman Tempatnya ada di Blitarni Jawa Timur Aku kali pertama kesini Dan aku bener-bener Semangat banget kesininya Karena aku suka banget sama Coklat teman-teman Karena aku pengen lihat nih Sebenernya ini tuh tempatnya tuh Dari dulu aku pengen balik kesini Cuma karena ada pandemi Jadi belum bisa kesini Baru pertama nih teman-teman Kesininya Aku bener-bener semangat Dan aku seneng banget Ini belum masuk aja loh teman-teman Aku udah seneng banget teman-teman Beneran deh Dari luar itu Ya Allah Masya Allah Bagus banget Nah ini kita nyebrang Tapi jangan khawatir Kita sebenernya diseberangin sama Bapak Satbabnya Cuma ini Bapak Satbabnya lagi Entah kemana Sebenernya ada kok teman-teman Jadi kalian gak usah khawatir Kalau nyebrang sendiri ketakutan atau gimana ya Kebetulan ini lumayan ramai sih teman-teman Jadi ya Gak apa sih Tapi Tapi teman-teman ya Ini ya Harus digarisbawahi Kalau di kampung Coklat ini Juga Mematuhi protokol kesehatan loh teman-teman Jadi kalau kita masuk Gak asal masuk Tuh Ada kakaknya Nah kita ditanyain Itu ditanyain kita ada kartu vaksinnya apa enggak teman-teman Terus kita Itu ya Cuci tangan sama cek suhu tumbuh Ada disitu Di depannya Oke kita lanjut deh Baru kita boleh masuk Untuk beli Tiketnya teman-teman Karena masuk di Kampung Coklat ini Kita harus Bayar tiketnya dulu Ada di loket sebelah kanan Itu per orangnya 10 ribu teman-teman Termasuk anak-anak ya Tapi sih Kalau bayi ya Enggak sih teman-teman Oke Jangan kaget ya teman-teman Kalau aku lagi gendong baby Karena kemarin memang kebetulan Aku lagi off Dan vakum banget Enggak upload Karena aku lagi hamil Anak kedua teman-teman Dan Alhamdulillah Udah launching nih teman-teman Jadi ini Kali keberapa ya Pokoknya dia udah Diajak jalan-jalan Jadi kita sekarang Bilih tiketnya dulu Per orangnya 10 ribu ya teman-teman Nah teman-teman Untuk kalian siapa nih Yang udah pernah main kesini Ayo Pasti yang udah pernah kesini Pengen dibalik lagi ya Karena disini tempatnya bagus banget Teman-teman Masya Allah Nah di sebelah kiri Itu sebenarnya ada kayak Apa ya Kalau di golf itu Teman-teman Apa ya teman-teman Aku gak ngerti Apa ya Itulah pokoknya Yang capek jalan Jadi bisa nyewa itu Entah nyewanya berapa ya teman-teman Aku gak lihat Nah teman-teman Ini tempatnya ini aja Masih di depan Teman-teman Ini bener-bener bagus banget Nah teman-teman Asal kalian tau ya Ini pohon coklatnya itu Dari depan sampai belakang Itu penuh banget Sama yang namanya Pohon coklat Dan aku baru pertama Baru pertama kali Lihat yang namanya Pohon coklat Teman-teman Jadi maaf ya Kalau memang Agak kampungan Memang aku baru Baru aja lihat Dan gimana bentuknya coklat Itu aku baru tau Jadi bener-bener bagus Teman-teman Nah kalau yang di sebelah kanan Itu tempat untuk Foto-foto teman-teman Tapi itu untuk nantinya Kalau kita mau pulang Jalur pulang gitu Teman-teman Tapi kalau kalian mau Mau foto duluan Ya Antri lah teman-teman Karena Yang foto itu cukup banyak Jadi kita kalau mau foto Jadi antri dulu teman-teman Nah ini tempatnya Bener-bener bagus banget Teman-teman Mafia Agak goyang Karena hanya pakai HP Dan jalan kaki Apalagi sama gendom Teman-teman Wah tempatnya Masya Allah Bener-bener bagus banget Teman-teman Ini ya Aku baru kali pertama masuk Karena gak tau juga Jadi bingung teman-teman Ini tuh ya Di lurus itu ada Di sebelah kanan itu ada Kiri itu ada Nah Kalau yang sebelah kanan Itu kayak ada Apa namanya teman-teman Kayak tempat itu luas banget Itu ada permainannya teman-teman Dan 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 Ini teman-teman Ini coklatnya Ini coklatnya Ini coklatnya Ini teman-teman Masya Allah Bagus banget Dan coklat itu Bentuknya seperti ini Loh teman-teman Aku kabungan banget ya teman-teman Nih loh Ini loh Tuh Tapi gak tau ya teman-teman Mana yang mateng Yang mana yang Masih mentah Gak ngerti Nah Ini Aku lagi ada di dalam Yang tadi aku bilang Sebelah kanan Karena Kakaknya ini Mau naik kereta-keretaan Oke Tapi teman-teman ya Disini memang Permainannya itu banyak banget Tapi setiap permainan itu Kita bayar sendiri teman-teman Jadi gak jadi satu sama Waktu kita masuk Beli tiket Tiketnya bener nih 10 ribu per orang Tapi hanya masuk aja teman-teman Kalau kita mau main lagi Kayak Kereta-keretaan ini Kayak mini golf Nah ini Ada tuh Ada tuh 10 ribu 15 ribu 20 ribu Per menit Per 20 menit Per 10 menit Gitu Tapi kalian gak usah khawatir ya Kalau Kata aku sih Memang terjangkau sih teman-teman Karena disini itu permainannya Bener-bener banyak banget Dan bersih loh teman-teman Tempatnya Ini ya Kalau kalian Bawa Apa Bawa keluarga besar Gak usah khawatir Kalau kalian gak kebagian tempat Teman-teman Disini itu tempatnya Banyak banget Luas banget Dan Untuk kalian yang Kayak aku ya Kalau aku kemana-mana itu Selalu nyari yang ada yang Tempat yang namanya Gimana ya Tempat yang pasti harus ada Musolanya teman-teman Jadi kita boleh main sepuasnya Tapi gak lupa sama Sholanya juga teman-teman Dan Salah satunya disini itu Aku senang banget Karena Disini waktu aku tadi Masuk teman-teman Di sebelah kiri Dan di tengah-tengah Itu banyak banget Jadi musolanya itu Gak hanya satu teman-teman Jadi di kampung Cokot ini Itu menyediakan Musola lebih dari satu Teman-teman Jadi untuk kalian Yang Wisata kesini Bisa sama Bermain Kalau waktunya jam sholat Kita bisa sholat Bisa istirahat Dan Makanannya itu Juga banyak banget Teman-teman Jadi gak perlu khawatir Ya teman-teman Disini juga ada tuh Ada kolam renangnya juga Cuman kayaknya Masih di Off-in teman-teman Jadi masih belum boleh Untuk berenang Nah ini udah mulai Masuk sampai ke dalam Eh belum sih Masih Tengah-tengah Tengah-tengah gak ya Enggak tadi teman-teman Karena ini teman-teman Karena ini Tempatnya itu Luas banget loh teman-teman Jadi ya Inilah Gitu lah Pokoknya teman-teman Aku bener-bener senang banget Kalau masuk disini Nah ini itu yang Yang dayung-dayung Tadi loh teman-teman Tuh ada ikan-ikannya Nih Kakak Kakaknya juga senang banget Ini keponakanku juga Senang banget teman-teman Kesini Bener-bener Apa ya namanya Bener-bener Bisata keluarga sih Kalau menurut aku ya Untuk anak kecil bisa Untuk orang tua bisa Untuk kita Juga bisa Atau rumahnya-rumahnya Juga bisa Ya begitulah lah Pokoknya Nah teman-teman Sebenernya disini tuh Ada satu menu Yang selalu bikin aku Sampai sekarang Masih penasaran Sebenernya Nasi goreng coklat Entah ya Rasanya itu Seperti apa Sebenernya pengen Cuman Gak berani nyoba Teman-teman Mungkin kalian yang Udah pernah nyoba Gimana ya rasanya Komen di bawah ya teman-teman Karena aku memang belum 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 nyoba Dan gak berani nyoba Tuh teman-teman Gimana ya Mengelung juga aja teman-teman Nah Disini tuh ya kan Ada Daud coklat Ada nasi goreng coklat Ada buah-buahan juga Yang sebelah kanan itu Kayak Ini loh teman-teman Apa ya Rumah produksinya Jadi ini tuh Tempatnya luas banget Dari yang Produksi coklat Rumah produksi coklat Gudang penyimpanan Dan semuanya itu ada Nah teman-teman Untuk yang sebelah kanan Itu tadi kolam Bukan kolam renang Teman-teman Itu kolam Ada ikan kecil-kecilnya Itu biasanya Orang-orang tua Atau orang-orang Yang ingin merendam kakinya Nanti Kayak pijat Gimana ya Kayak pengobatan lewat ikan Gitu loh teman-teman Lumayan sih Bayarnya itu Per orangnya 5 ribu Tuh teman-teman Tuh kan ada musolanya Disini tuh enak banget Teman-teman Udah dingin Musolanya banyak Aduh seneng deh Nih Ini tuh kayak kantin ya Teman-teman Tapi ya Bukan kantin sih Ini sih istilah aku aja Teman-teman Gak perlu khawatir Untuk kalian Kelaparan Gak mungkin kelaparan lah Disini tuh Makanannya banyak banget Untuk minum Minum ada juga Banyak banget Mau capek duduk Duduk aja Teman-teman Tuh duduknya tuh Banyak banget loh Jadi gak perlu khawatir Tempatnya juga bersih loh Teman-teman Kalian wajib Didatang kesini Bener-bener bagus banget loh Maaf ya teman-teman Sama goyang-goyang Karena aku bingung Nah ini petunjuk arahnya Kalau kita ke kanan Nanti kita keluar Jadi gak deh Kita ke kiri aja ya Kita mau ke kiri Teman-teman Tuh Kita jalan Ya Allah Masya Allah Ini pohon coklatnya loh Teman-teman Itu panjang banget Banyak banget Gimana ya cara nanemnya Tapi kan itu Di bawahnya kan Ada ini loh Keramiknya loh Kira-kira Gak sampai Ke atas Gak ya Akarnya itu Bingung ya Bingung Aku juga bingung loh Teman-teman Nah untuk Adik-adik kecil nih Yang mau Ngasih makan ikan Itu tadi di jembatan kecil Itu ada ikan-ikan besar Teman-teman Nah itu bisa dikasih Makan Dan beli makannya Nanti di Sebelahnya itu tadi Teman-teman Ada kakak-kakaknya Nanti yang jualin Itu 2000 Nah ini Aku mau masuk Di Tempat oleh-oleh Kampung coklatnya Teman-teman Tuh Coklat Gallery Untuk kalian Yang datang kesini Kan gak Abdul nih Kalau kita pulang Gak bawa oleh-oleh Ya teman-teman Pastinya Jadi Yuk kita mau cari Oleh-oleh Untuk orang rumah Eh Tapi orang rumah Diajak semua sih Jadi untuk Nidhi sendiri aja Teman-teman Ini coklatnya Bener-bener Gak palit Teman-teman Ini tuh Enak banget Kalian suka yang Apa nih Kalau aku sih suka yang Coklat original Teman-teman Tapi sebenarnya Coklatnya itu banyak Ada yang dimix Ada yang di Apa ya Rasanya Banyak kok pokoknya Tapi aku memang Sukanya itu yang dimix Disini juga ada Brownies Ada kuih bolu Ada Ada kaos-kaos Juga ada Aksesoris juga ada Gelas Dompet Oh pokoknya banyak Kalian kalau disini Wajib deh datang kesini Maaf ya teman-teman Kalau Waktu Pengambilan gambarnya Ini Agak gelap Karena memang Waktu masuk Di Coklat galeri Itu Lampunya kan Remeng-remeng Warna kuning gitu Teman-teman Jadi Kalau waktu Di shoot Itu Memang Keliatannya Gelap Karena Nggak bawa Apa namanya ya Nggak bawa Lampu juga Jadi kan nggak bisa Kalau kita Terlalu rame Atau apa Kamera-kamera Nanti Harus izin dulu Tambah ribet Teman-teman Tapi disini Kakak-kakaknya juga Ramah banget Teman-teman Jadi kalian Nggak perlu khawatir Kalau mau tanya Ya mau Tanya aja Tuh Kaos-kaos juga ada Teman-teman Kaosnya juga Pastri ya Pasti ya Pastri Jadi Belibet Teman-teman Pasti ya Cinderamata dari sini Ya Turisannya Kamu coklat Atau Coklat Gambar coklat Pokoknya aneka Ragam coklat Disini teman-teman Untuk kalian Penggila coklat Seperti saya Yang suka banget Coklat nih Aduh Enak banget Teman-teman Disini Berasa Ada disirganya Coklat ya Disini Banyak-banyak Teman-teman Untuk Waktu kalian Masuk Itu Ada Memang Sebenarnya Kayak Namanya Souvenir Souvenir Coklat Itu Isinya Empat Teman-teman Isinya Empat Itu Kalau Enggak Salah 7.000 Seingat Aku Teman-teman Itu 7.000 Nah Kalau Masuk Lagi Itu Sebenarnya Banyak Harganya Jadi Macam-macam Teman-teman Kalian Kalau Oh Ini Mahal Banget Enggak Sebenarnya Kalau Aku Kalau Dari Aku Karena Ini Coklatnya Coklatnya Murni Jadi Kalau Harga Segitu Lumayan Teman-teman Nah Teman-teman Sudah Selesai Belanjanya Sudah Capek Kita Duduk Ini Duduk Di Sebelah Coklat Galeri Jadi Kita Bisa Makan Coklat Teman-teman Coklat Enak Ya Udah Selesai Ini Udah Berakhir Jalan-jalannya Di Kampung Coklat Teman-teman Untuk Kalian Yang Suka Sama Vlog Kali Ini Jangan Dupa Di Like Di Comment Dan Di Share Teman-teman Jangan Lupa Subscribe Teman-teman Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye